Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi berhasil merangkap dua bandar narkoba jenis ganja lintas provinsi di lokasi yang terpisah. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti 39,5 kg ganja kering siap edar. Dua pria berinisial RA dan DA hanya bisa pasrah saat digelandang petugas kepolisian Satres Narkoba Polresta Jambi. Keduanya diduga melakukan komplotan bandar ganja, jaringan lintas Medan, Aceh, dan Jambi. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti ganja kering siap edar seberat 39,5 kg. Kedua bandar sekaligus pengedar ganja ini ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda. Awalnya, polisi meringkus tersangka RA 25 tahun di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. RA yang merupakan warga Kelurahan Rawasari, Arambara, Jokota, Jambi itu ditangkap setelah 3 hari kabur. Dari tangan RA, polisi menyita barang bukti 17,5 kg ganja kering. Ganja ini didapatkan tersangka RA dari Mandailing Natal Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu, polisi kembali berhasil meringkus tersangka DA 19 tahun warga Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. DA diringkus seusai turun dari Bus Auduri, 1 Kota Jambi dengan barang bukti ganja kering seberat 22 kg. Ganja seberat 22 kg itu dibawa tersangka DA dari Kabupaten Biren, Aceh. Rencananya, barang bukti puluhan kg ganja senilai 118,5 juta itu akan diedarkan di belayah Kota Jambi. Pada saat kembali perangkapan belayah Kota West Napa Bapur Setanjah ini, pelaku berhasil melarikan diri. Kemudian setelah 3 hari dilakukan pekerjaan, akhirnya pelaku berhasil dikamankan di Kota Madahi Sumatera. Selamat datang, pelaku beri misi yang berkata umur 25 tahun, laki-laki pekerjaan guru, alamat dalam selidik rakyat ke-13 kelurahan, perawasai kecepatan malam pada Jambi. Dan berdasarkan keterangan dari pelaku yang berhasil dikamankan, yang menemukan bahwa ada satu lagi pekerjaan jajah yang posisinya masih berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Biren. Kemudian dikamankan ke dalam pelembangan, Kemudian pada tanggal kemudian Januari 2012 pada pukul sekitar 07.00 di bidik jalan, kemudian 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 pasir tanjah kecepatan dan otot atau di bawah buli satu pada Jambi, kita berhasil lagi menambahkan satu orang pelaku di Indonesia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua badar ganja kini harus mendekam di sel tahanan Polres Tachambi. Keduanya dijerat Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dari Kota Jambi, Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.